Halo semuanya, Assalamualaikum Berjumpa kembali di Dapur CDC Ada yang pada tau gak nih, ini kue apa? Ya bener sekali, ini kue kaswi yang belakangan ini lagi viral banget Tapi wajar sih jadi viral, emang rasanya enak banget Tekstur kuenya kenyal-kenyal namun tidak chewy Dan disini, kue kaswinya saya beri tambahan flas santan dan bijen sebagai topping Dan ini rasanya tambah enak, karena ada rasa gurih dari flanya Untuk tau cara pembuatannya, yuk nonton video ini hingga selesai ya Untuk bahan-bahannya, boleh di cek di kolom deskripsi ya Langsung saja ke cara pembuatannya Siapkan wadah, masukkan 170 gram gula pasir 1 sendok teh garam Vanili Disini untuk vanilinya, saya gunakan setengah bungkusnya saja ya bun Lalu tambahkan 500 ml santan Kemudian, aduk hingga gula larut Disini untuk santannya, saya gunakan 200 ml santan instan Dan sisanya saya tambahkan air ya bun Hingga total 500 ml Jika gula sudah larut, ketika diaduk tidak terasa lagi butiran gulanya Ini pertanda gula sudah larut Selanjutnya, tambahkan 100 gram tepung terigu protein sedang Disini saya masukkan secara bertahap Lalu aduk hingga tercampur merata Berikutnya, tambahkan 125 gram tepung tapioca Sama seperti tepung sebelumnya, tambahkan secara bertahap Agar tepung tidak menggumpal sehingga memudahkan proses pencampuran Jika semua pertepungan sudah dimasukkan Berikutnya, tambahkan 1,5 sendok teh pasta pandan Jika bunda-bunda di rumah ingin menggunakan jus pandan juga boleh ya Lalu aduk hingga tercampur merata Jika adonan sudah tercampur merata seperti ini Berikutnya, saring adonan ke wadah lain Fungsinya yaitu meminimalisir kemungkinan adanya gumpalan tepung yang terikut dengan adonan Selanjutnya, siapkan cetakan Disini saya gunakan cetakan berbentuk twist ukuran 5 cm Yang sebelumnya diolesi minyak terlebih dahulu Agar memudahkan kue saat dikeluarkan nanti Lalu isi adonan ke dalam cetakan hingga penuh Lakukan dengan cara yang sama Hingga semua cetakan terisi dengan adonan ya Jika semua adonan sudah terisi ke dalam cetakan Kemudian kukus selama 30 menit hingga matang Sambil menunggu adonan matang Mari buat flas santan untuk toppingnya terlebih dahulu Siapkan wadah untuk memasak Masukkan 200 ml santan Setengah sendok teh garam Sisa vanili yang digunakan pada adonan sebelumnya Dan 1,5 sendok makan tepung beras Lalu aduk-aduk hingga merata Kemudian masak hingga mengental dan menjadi flas Jika adonan sudah mengental seperti ini Kemudian angkat dan sisihkan Jika kue sudah matang Tandanya yaitu sudah mengembang seperti ini Dan adonan sudah tidak basah lagi Lalu angkat Kemudian jika sudah agak dingin Keluarkan adonan dari cetakan Lakukan hingga selesai Selanjutnya Beri flas santan yang telah dibuat sebelumnya Di bagian atas kue Lakukan hingga selesai Pada tahap akhir Siapkan wijen yang sudah disangrai Lalu taburkan di atas flas santan Dan taraaa Ini dia kue kasui pandan yang siap untuk dinikmati Tampilannya sangat menarik Tekstur kuenya kenyal-kenyal Gurih dan ada rasa pandan yang wangi Ditambah flas santan dan wijen yang gurih Menjadikan kue ini tidak cukup satu suapan Dijamin bakal ketagihan Ini cocok banget Dijadikan sajian di acara hajatan Kumpul keluarga Cemilan di rumah Dan bahkan ide jualan Bahan-bahannya ekonomis Cara pembuatannya mudah Dan waktu pembuatannya juga singkat Selamat mencoba di rumah bunda-bunda dan teman-teman semuanya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih buat semua yang udah nonton dan support channel ini Buat yang belum subscribe Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini Ke teman dan kerabat bunda-bunda ya Jika lo ada salah, mohon maaf Sampai berjumpa di video berikutnya Assalamualaikum